Anggota polisi di Polres Pamekasan, Jawa Timur, Jatim, bernama Aib Tuar, ditangkap atas kasus dugaan kekerasan seksual dan pornografi. Anggota Satsabara itu dilaporkan oleh istrinya sendiri, MH, kepada Propam Polda Jatim. Kini, Aib Tuar menjalani penahanan khusus, patsus, oleh bidang Propam Polda Jatim. Kabit Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, mengungkapkan Aib Tuar masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di tempat khusus, patsus. Bidang Propam Polda Jatim, jadi, Dumas, pengaduan masyarakat dari Polres Pamekasan, salah satu anggota di sana, bernama Aib Tuar, Dumasnya berupa tindakan asusila. Sekarang masih dalam proses pendalaman oleh Bipropam Polda Jawa Timur. Nanti hasilnya, kalau sudah didalami dan pemeriksaan lebih lanjut, akan kami sampaikan, kata Dirmanto, dikutip tribunews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 8 Januari tahun 2023. Kronologi kasus Aib Tuar terungkap, istri lapor ke Propam Polda Jatim. Awalnya, Aib Tuar dilaporkan istrinya, MH, dengan mengirimkan surat pelayanan pengaduan, Yanduan, masyarakat yang diterima oleh Propam Polda Jatim. Ar diduga melakukan tindakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, tindak asusila, dan pornografi. Anggota polisi di Polres Pamekasan, Jawa Timur, Jatim, itu, kemudian ditangkap atas kasus dugaan kekerasan seksual dan pornografi pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Kabak Humas Polres Pamekasan, Ibtu Neneng Diah, pun membenarkan adanya penangkapan seorang anggota Polres Pamekasan oleh bidang Propam Polda Jatim. Benar, ada anggota Polres Pamekasan yang ditangkap, akan tetapi oleh Polda Jatim, katanya di Mapolres Pamekasan, Jumat, tanggal 6 Januari tahun 2023, dilansir tribunjatim.com. Jadi, berdasarkan informasi yang disampaikan Pol Dajatim kepada kami, penangkapan Ar tersebut terkait pelanggaran kode etik, belum pada kasus kriminal sebagaimana dilaporkan istri Ar, Imbuh Neneng Diah. Sementara itu, kuasa hukum MH atau istri Ibtu Ar, Yolis Yongki Nata, mengatakan Ibtu Ar ditangkap setelah diadukan istrinya MH41 dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan, narkoba, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, lalu. Selain melaporkan suaminya, MH juga melaporkan dua orang oknum anggota Polres Pamekasan lainnya. Oknum polisi yang dilaporkan itu, yakni Ibtu MHD dan AKPH dalam kasus yang sama. Ketiga oknum anggota polisi ini kami laporkan dalam tidak pidana berbeda, kata Yolis Yongki Nata. Yongki menjelaskan, Ibtu Ar dilaporkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran IT sekaligus narkotika. Kemudian, AKPH dilaporkan atas tindak pidana IT dan kekerasan seksual, serta pesta seks, sedangkan MHD dilaporkan atas perkara pemerkosaan. Ibtu Ar atau suami korban dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya. Padahal, R, semestinya sebagai suami harus melindungi MH, ungkap Yongki.